welcome to my youtube channel narizka rahmawati jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya teman-teman kali ini saya akan mencoba memesan makanan melalui gofood atau biasa disebut di indonesia grab ya kali ini saya akan memesan dua jenis makanan yaitu makanan korea kondok dan juga bebek panggang khas orangnya taiwan jadi cara pemasakannya pun berbeda ya sama orang indonesia mari kita lihat oke ini adalah kondok kondoknya saya beli tiga biji ya dan dapat caos tomat tiga dan ini adalah bebek panggang jadi bebek panggang itu ada dua box kita lihat dulu ya box yang pertama oke kita coba buka dulu seperti apa kemasannya kita lihat dan ini adalah bebek panggang yang bagian daging daging dari bebek panggang yang sudah diiris tipis-tipis jadi bebek panggangnya itu dipisah dagingnya dan dipotong tipis-tipis dimakan dengan lumpia ya kalau orang sini dimakan dengan kulit lumpia dipungkus-pungkus dan itu adalah tulang dari bebek panggang yang dimasak sendiri oke dan ini adalah kulit lumpianya nanti dibuka satu persatu buat kita makan oke dan juga dikasih saus buat bebek panggangnya sama lumpia dan juga bawang daun bawang dan sekarang kita coba buka kondoknya ya kondoknya ternyata lumayan besar teman-teman satu bijinya ternyata besar sekali oke terima kasih sudah menyaksikan video dari saya dan saya akan mencantumkan harganya ya harga dari bebek panggang dan juga kondoknya tadi oke jadi kita itu tidak menikmati sendiri jadi ada teman kita yang datang kesini main dan makan bareng dengan kita itu ini adalah sausnya ya buat kita makan ya nanti ya oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari saya selamat menikmati